Kepala Sekolah Berikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan guru pamong PPG dalam jabatan, pendamping guru penggerak angkatan 1, fasilitator guru penggerak angkatan 8, dan narasumber sekolah penggerak untuk materi fasilitasi. Di mana tugas tambahan yang saya sampaikan tersebut berkaitan erat dengan praktik baik implementasi gagasan berdeka belajar dalam memimpin dan mendampingi praktik pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah tempat saya bertugas saat ini berada pada status implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri belajar. Itu berarti semestinya guru-guru telah mempelajari materi tentang IKM secara mandiri pada platform merdeka mengajar. Nah, untuk memastikan progres guru dalam mempelajari materi di PMM, saya melakukan asesmen diagnosis dengan memberikan kuisioner dengan Google Form. Berikut rekapitulasi jawaban guru yang ada pada Google Form. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis kuisioner tersebut bahwa, yang pertama, sebagian besar guru belum mempelajari materi tentang IKM pada platform merdeka mengajar. Yang kedua, sebagian besar guru belum pernah mengikuti pelatihan dengan tema kurikulum merdeka. Dua hal tersebut mengindikasikan bahwa tentunya pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka pastinya masih kurang. Berdasarkan kesimpulan tersebut dan dilanjutkan dengan proses wawancara dengan rekan-rekan guru, didapatkan dua tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak sekolah. Yang pertama, bahwa guru kelas 1 dan guru kelas 4 belum memahami esensi tentang kurikulum merdeka. Nah, ketika teori belum dipahami dengan baik, lalu bagaimana guru bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferenciasi dengan baik di kelas? Masalah kedua yang dihadapi, yaitu guru kelas yang belum mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu guru kelas 2, 3, 5, dan 6, tidak merasa berkewajiban untuk segera mempelajari materi tentang kurikulum merdeka. Saya berpikir keras bagaimana alternatif solusi yang bisa saya ambil untuk menjawab tantangan tersebut. Saya berdiskusi dengan rekan-rekan pendamping guru penggerak, rekan-rekan fasilitator guru penggerak, serta rekan-rekan yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di program sekolah penggerak. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencoba beberapa strategi yang bisa saya lakukan dalam jangka waktu pendek. Yang pertama, saya memutuskan untuk melakukan diseminasi tentang materi kurikulum merdeka pada guru-guru di sekolah, serta saya juga berbagi praktek baik tentang implementasi kurikulum merdeka yang sudah pernah saya lakukan ketika semasih menjadi guru. Yang kedua, saya melakukan pendampingan pada guru untuk melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui keadaan ekonomi orang tua, daya dukung perangkat mereka di rumah, dan yang ketiga, profil belajar siswa, yaitu gaya belajar, hobi, dan minatnya. Asesmen diagnosis menggunakan dua cara, yang pertama dengan menggunakan Google Form, yang kedua dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung pada orang tua dan pada siswa. Yang ketiga, saya melakukan pendampingan kepada guru tentang bagaimana strategi untuk memasukkan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam modul ajar. Yang keempat, setelah berhasil membuat modul ajar, saya melakukan supervisi dengan mendampingi guru ketika melakukan praktik pembelajaran di kelas. Materi yang diajarkan adalah bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Diferensiasi yang dilakukan ada tiga. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana guru menyediakan bahan ajar berupa video, buku, gambar, dan kegiatan pengamatan lingkungan. Diferensiasi proses terlihat dari bagaimana proses siswa dalam mempelajari materi. Mereka yang memiliki gaya belajar dominan visual, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari materi yang ada pada buku. Siswa dengan gaya belajar auditori lebih suka untuk mengakses video. Dan siswa yang memiliki gaya belajar dominan kinestetik, mereka tentunya lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Di sana terlihat dari guru yang sudah memberikan kebebasan murid untuk membuat produk yang berbeda sesuai dengan pemetaan minatnya. Ada siswa yang menuangkan hasil kerjanya dalam bentuk puisi, ada dalam bentuk gambar atau poster, dan ada yang dalam bentuk lagu. Yang kelima, melakukan pendampingan pengintegrasian strategi diferensiasi ke dalam projek penguatan profil pembelajar Pancasila. Kelas 4 mengambil tema projek hidup berkelanjutan dengan kegiatan membuat greenhouse. Dalam projek ini, peserta didik dibelajarkan keterampilan tentang bagaimana cara menanam tanaman sayur, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara memanennya, serta bagaimana cara pengolahan tanaman sayur tersebut ke dalam makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Selama projek ini berjalan, peserta didik diberikan tugas untuk membuat laporan projek yang bisa disajikan ke dalam berbagai bentuk. Misalnya, poster, puisi, karangan, ataupun berupa video. Yang keenam, sebagai kepala sekolah saya mencoba untuk melakukan strategi diferensiasi terhadap guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Strategi diferensiasi tersebut saya wujudkan dalam bentuk program kelas peminatan. Jenis-jenis kelas peminatan yang dibuka tergantung dari potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan. Contohnya, guru yang memiliki bakat di bidang bahasa akan membuka kelas peminatan seperti puisi, bercerita, ataupun drama. Mereka yang memiliki keterampilan di bidang olahraga akan membuka kelas peminatan seperti foli, sepak bola, futsal, ataupun bulu tangkis. Guru agama membuka kelas peminatan seperti kidung, tembang, dan pembuatan sarana upacara agama. Ada hal menarik yang saya temukan ketika proses pembuatan kelas peminatan. Yaitu di sekolah saya, ada seorang petugas kebersihan yang hanya merupakan lulusan SD, tapi memiliki keterampilan di bidang permainan catur. Hal ini saya amati dari seringnya dia memenangkan pertandingan catur melawan guru-guru yang ada di sekolah. Oleh karena itu, dia saya berikan tugas untuk mengampu kelas peminatan, yaitu permainan catur. Selama semua proses kegiatan yang saya sebutkan tadi berjalan, saya tidak lupa melakukan refleksi. Model refleksi yang saya ambil adalah model refleksi 4P. Refleksi saya rasa perlu untuk dilakukan untuk mengetahui apa kekurangan ataupun kelemahan, apa hal yang perlu diparbaiki, dan bagaimana teknik-teknik kita untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri video, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu berbincang-bincang sedikit. Nah, Bapak dan Ibu apakah dari tadi mengamati gambar yang ada pada background saya? Jika Bapak dan Ibu merupakan pecinta anime seperti saya, tentunya Bapak dan Ibu tahu bahwa gambar yang ada pada background saya adalah gambar dari Naruto. Karakter Naruto merupakan analogi sempurna untuk pembelajaran berdiferensiasi. Dalam sudut pandang pembelajaran berdiferensiasi, setiap individu itu dinilai sebagai makhluk yang unik karena memiliki kelebihan berupa potensi, minat, dan bakatnya masing-masing. Lalu apa korelasinya dengan tokoh Naruto? Nah, Bapak dan Ibu, Naruto merupakan seorang anak yang memiliki Kyuubi atau biju di dalam tubuhnya. Naruto memiliki guru yang bernama Jiraya yang menuntunnya untuk menemukan, menguasai, dan menggunakan kekuatan Kyuubi untuk kepentingan hal yang baik. Bapak dan Ibu, apabila Naruto dianalogikan sebagai peserta didik kita, kemudian Kyuubi yang ada pada tubuh Naruto adalah potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita, sebagai pendidik, maka sudah semestinya kita mengambil peran yang sama seperti Jiraya. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik menuntun peserta didik kita untuk mengenali, menguasai, dan menggunakan kelebihannya demi kebaikan bersama. Demikian video pemaparan implementasi praktik baik gagasan merdeka belajar dalam memimpin dan mendampingi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Akhir kata, saya tutup antuk para mesanti, Om Santi 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 Hom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Salam dan bahagia.